terlepas semurnya waaay 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 waduh 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 Halo teman-teman, balik lagi sama gue di Good Bandit Diecast oke, sesuai judul kita akan melakukan unboxing dan review tipis produk terbaru dari Inno, gak baru-baru amat sih ya produk mobilnya apa ini? Nissan Corporation ini dia Skyline 2000 RSX DR30 alias R30 ya, gitu oke, mobilnya kayak gimana? waaaw ini dia guys yang warna silver Nissan Skyline 2000 RSX Turbo DR30 keren banget guys, ini dia boxnya kayak gini adlusannya Skyline Turbo RSX oke, oke, tanpa peting-aleng-aleng ayo kita unboxing iya kayak gini guys, boxnya, ada box akriliknya oke, keren banget ya, kita buka yuk agak susah ya woooow, gila keren guys kerennya keren banget keren banget keren banget guys keren banget bagus banget detailnya bagus banget detailnya oke, kita akan ripis review-review tipis kita mulai dari kita mulai dari base-nya ya base-nya ya standar plastik Nissan Skyline 2000 RSX Turbo DR30 Skyline Turbo RSX nice nice oke, kita dari samping kiri deh samping kiri di sini kita lihat peleknya klasik sekali ya gua gak tau sih merek peleknya ala-ala apa gua gak tau lalu di sini kita lihat ada logo apa ya logo GT kali ya RS oh, RSX nih RSX nih keren banget keren banget lalu di sini ada kayak dekal-dekal Nissan Skyline 4WD DOHC RS Turbo keren banget guys oh, intercooler yang ini intercooler pada masanya kayaknya ini teknologi baru ya ada RS Turbo intercooler nih ini kan mobil di produksi tahun sekitar 83-85 atau 86 gitu mungkin pada masanya keren banget turbo dengan intercooler gitu oke, kita lanjut di sini ada handle pintu ada handle apa lubang kunci juga ya keren banget ya oke, di sini ada spion spionnya ada reflektor ya keren banget nih di sini ada reflektor ya bagus ya keren peleknya seperti ini oh, di sini ada lampu sent sent samping kayak mobil Eropa ya keren banget sih oke, kita lanjut ke mana belakang yuk belakang yuk nah, di sini ada peletomber agak somplak tuh RS nya lalu di sini ada emblemnya ini bisa kelihatan emblem skyline di sini keren banget nih lalu di sini ada waduh gua gak kelihatan R9 apa gak ngerti sih nah, kayak gitu RSX RSX keren ini ada lampu sent ini dari Mika semua ya lampu sentnya cuma cat-cat aja nice lampu belakang ada defoggernya guys eh, lampu apa sih sorry, apa namanya kaca belakang nice nice gak ada spoiler ya di sini ya spoiler belakang polosan kupe kayak kupe saloon gitu oke, di sisi kanan ada lubang pintu ya pintu pom bensin pom bensin pintu apa namanya tangki bensin oke, di sini ada masih ada dekal-dekalnya nice handle pintu kunci logo RS S S RS logo RS ya ini ada spion juga spionnya ada reflektornya juga nice kita lihat interiornya kelihatan apa gak ya merah gini jobnya nice di situ bisa kelihatan ada rem tangannya sama tuas pesneleng ya keren ya lalu seperti itu interiornya bagus sih kayaknya dashboardnya berwarna gitu ya keren ya ada warna-warna silvernya gitu setirah palang tiga nice spirometernya juga kayaknya sih cukup detail ya spirometernya ya gitu nice ini apa bemper bemper-bemper khas tahun 80an nih yang gede gitu moncong ke belakang nice nice oke kita ke depan ke depan ada apa masih ada plat nomor RS lain RS gini nice lalu desain sama lampu foglamp kayaknya ya gitu bagus banget sih detailnya keren banget lalu ada sini ada RSX logo RSX grillnya dibawah gitu lampunya lampu utama terbuat dari Mika ya keren ya lalu ada di hoodnya hoodnya standar aja kayak gini ada emboss embossnya nice ada nozzle oh gak ada nozzle washernya nice ini bisa kelihatan dashboardnya seperti ini kabinet seperti ini ada antenanya guys antenanya keren keren banget ini ada wiper wipernya jadi satu sama kaca ya nice 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 keren banget sih ini ini keren banget coba kita buka dari base nya ya ayo kita buka ya sudah terlepas smurnya waaay 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 waduh 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 keren banget guys detailnya guys keren banget teman-teman detailnya gila base nya seperti ini ini pad in China miskin sekali DR30 ini ada logo INO 64 nya nice knalpotnya seperti ini nice banget knalpotnya klasik sekali bautnya seperti ini apakah jalan apakah muter agak seret sih sini agak seret ya agak seret sih bisa muter cuman agak seret gila ganteng banget guys ganteng banget loh ini ini keren banget loh ganteng banget coba kita parkirkan ya sebentar kita hempaskan dulu yang lain kita parkirkan waw ganteng guys sebentar sebentar waw ganteng guys ganteng sekali mobil ini ganteng sekali mobil ini waw keren guys coba kita jalanin wah agak seret sih agak seret ya bannya ya ya is oke lah keren banget keren banget ganteng 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 keren oke guys gue rasa cukup menonton video kali ini thanks for watching bye bye bye